Begitu juga beberapa redaksi yang lainnya, diantaranya juga Aku tidak pernah mendengar satupun dari mereka, dari Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman Tidak pernah aku dengar sekalipun dari mereka mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Ini jamaah rahimani warahmatullahi wabarakatuh Beberapa dalil yang lainnya Di antara dalil yang menguatkan juga adalah hadis Ibnu Abdillah bin Mughaffal Ia berkata Jadi kata Anaknya Abdullah bin Mughaffal Yaitu Yazid Ayahku pernah mendengarku membaca dalam salat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'alamin Setelah selesai, ayahku menegur Apa tegurannya? Ya Abu Naya Iyaka walhadatta fil Islam Wahai anakku Janganlah kamu melakukan sesuatu yang baru Dalam agama Islam Jadi beliau menganggap menjaharkan basmalah itu sesuatu yang baru Wajar karena Anas berapa tahun Ya, gak pernah mendengar Nah ini kok baru dia dengar Gitu ya Kemudian ayahnya bilang Ya, setelah ditegur Jangan kamu Melakukan sesuatu yang baru Dalam agama Islam Yaitu mengeraskan basmalah Kata Abdullah bin Mughafal Ya, aku Pernah salat di belakang Rasulullah S.A.W Pernah juga di belakangnya Abu Bakar Umar Usman Mereka semua tidak memulai bacaan Ya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya Begitu ya Dan terus Kenapa kita menguatkan bilang Boleh sesekali Kalau ada masalah Itu dasarnya adalah Perbuatannya Abu Hurairah Perbuatannya Abu Hurairah Jadi Beliau pernah menjahatkan Bismillahirrahmanirrahim Yang kemudian didengar oleh Nu'aym bin Mujmir Ya Nu'aym bin Mujmir Tapi ini Ijtihadnya Abu Hurairah Ya Jadi beliau mengeraskan bacaan Dalam rangka pengajaran Bahwa Hal itu dibolehkan Untuk suatu Kemaslahatan Ya Al-Fatihah 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 Al-Fatihah